. Honda dan Stefan Bradel lakukan tes di Heres. Ini yang baru di motor MotoGP Honda 2021. Bersama Stefan Bradel, Honda melakukan uji coba motor balap MotoGP untuk musim 2021. Uji coba ini dilakukan Bradel di sirkuit Heres, Spanyol. Motor yang diuji oleh Bradel ini akan digunakan oleh Mark Marquez dan Paul Espargaro di tim pabrikan serta Takaki Nakagami dan Alex Marquez di tim satelit untuk musim 2021. Tampak ada beberapa hal baru di motor yang ditunggangi Bradel. Dilansir GP1, Honda RC213V ini memiliki swingam baru serta evolusi sasis terbaru yang dikembangkan oleh Honda. Sesuai regulasi, masing-masing tim berhak menghadirkan rangka dan firing baru, tapi pengembangan mesin dilarang. Diberitakan Asphalt and Rubber, rangka motor Honda RC213V yang di tes Bradel terlihat lebih kokoh di sekitar dudukan swingam. Ini menjadi sebuah tanda, bahwa Honda sedang mencari kekakuan sasis yang pas untuk memaksimalkan stabilitas motor. Pembaruan motor Honda RC213V bukan hanya sebatas swingam dan sasis. Honda juga memperlihatkan motor balap musim 2021 mendapatkan knalpot baru yang berbeda dengan versi 2020. Crash melaporkan, karena pengembangan mesin dilarang, Honda fokus pada upaya pengembangan sasis elektronik dan perubahan aerodinamika. Ditambah bagian-bagian mesin seperlunya seperti intake dan knalpot. Sementara itu, dalam pengujian di Harris, Bradel menyelesaikan beberapa lap dengan motor baru ini. Kemudian dia kembali ke pit, teknisi dan insinyur Honda menunggu komentar Bradel terhadap motor barunya. Upaya Bradel melakukan uji di Harris akan membantu mengkompensasi batalnya tes sepang. Data hasil uji coba Bradel di Harris menjadi dasar untuk tes resmi MotoGP di Qatar pada awal Maret, ketika rekan setim baru Marquez di Repsol Honda Paul Espargaro akan melakukan debutnya. Jonathan Rhea, tak sudi dicap penakut, Raja Superbike itu menegaskan ia berani dan siap saja membelot ke MotoGP. Jonathan Rhea adalah Mark Marquez versi World Superbike. Pembalap asal Irlandia Utara itu sudah bertahun-tahun menguasai Superbike, dengan meraih enam titel juara dunia. Dengan memperkuat Kawasaki, perpaduan Jonathan Rhea dengan tim Jepang itu sama seperti Mark Marquez Repsol Honda. Kehebatan Jonathan Rhea dipentas Superbike terkadang sering dibandingkan dengan ajang MotoGP. Mampukah Rhea meneruskan kehebatannya jika beralih ke MotoGP? Menjawab pertanyaan itu, pembalap 33 tahun itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut untuk terjun ke MotoGP. Saya tidak takut sama sekali ke MotoGP, ucap Jonathan Rhea dikutip Sporfit dari Corse di Moto. Kalian bisa memberitahu orang-orang bahwa tidak ada yang harus takut dengan saya, dan saya disini pun Superbike siap bersaing dengan mereka pembalap MotoGP, katanya. Jonathan Rhea dikontrak Kawasaki dengan kontrak panjang. Saat ini ia masih memiliki dua musim tersisa di sana. Peluang Rhea ke MotoGP mungkin saja, apalagi dia pernah berkarir di MotoGP saat musim 2012 lalu. Namun kembalinya Rhea ke MotoGP cukup mustahil, mengingat usianya yang sudah veteran. Tak cuma itu, jalan pintas Rhea bisa ke MotoGP kemungkinan besar bisa terjadi, andaikan Kawasaki masuk jadi tim pabrikan di kelas utama. Akan tetapi, usaha Kawasaki masuk ke MotoGP selama ini cukup sulit, terutama berkaitan dengan anggaran besar yang harus digelontorkan mereka. Ya, mungkin itu bisa lebih bagus, jika Kawasaki ke MotoGP, kata Rhea.